Menjadi grup musik yang didaulat sebagai king of soundtrack, ternyata Niji sendiri tidak melupakan tugas wajibnya untuk terus menghasilkan karya terbaru dari album yang akan segera digarap oleh mereka sebentar lagi. Kapan ya album terbaru mereka akan dirilis lagi? Itu menjadi nafsu untuk membuat album baru. Nafsu untuk membuat lagu. Dan juga proses berapa persen ya? 50% ya. 50%? 40%? Soalnya jadi kita baru ngumpulin materinya semua, udah dipilih juga, udah meeting juga sama label kita, tinggal proses beberapa polesan dan juga masuk ke studio rekaman. Kalau persen finishnya tuh di 1000%, jadi kita baru 40%. Baru 40% dari 1000% sebenarnya. Dari 1000%. Jadi baru bisa ngumpulin materi, bentuk aransemennya juga masih berubah-ubah. Kita pengen ngasih sesuatu yang baru lah. Maksudnya dengan proses kita udah nge-band bertahun-tahun ini, ya diharapkan sih album yang baru ini memberikan warna yang baru juga gitu. Sempat vakum selama 2 tahun di panggung musik nasional karena alasan kesibukan pribadi dari para personil, Fiera Tell bersiap untuk kembali lagi di Blantika Musik Indonesia dengan album ketiga mereka. Bersama tim Entertainment News, Widi Sang Vokalis menceritakan progres pengerjaan album terbaru mereka tersebut. Album 3 menceritakan apa ya? Gak jauh dari cinta sih ya. Soalnya kalau gak ada cinta gak ada damai di dunia ini ya gak sih? Kita berhadapan dengan cinta setiap hari, setiap saat. Cuma ada lagu tentang perjuangan juga, ada tentang... Tentang Fiera-nya ada kalau gak salah ya. Cuma ini beberapa emang lagu lama di... kita masukin lagi ke album 3 yang belum sempat kita rilis waktu itu. Gak ada di album 1, gak ada di album 2. Jadi kita masukin ke album 3. Terus genre-nya gak jauh dari Fiera Tell itu sendiri ya. Garis merahnya masih Fiera Tell. Cuma karena hidup jalan terus, proses tuh ada kan pasti. Jadi musiknya gak mungkin sama sama yang sebelumnya kan. Pasti ada perubahan di cara main kita, cara bermusiknya, cara nyanyinya. Aku juga pasti ada perbedaannya lah. Itu tergantung pendengarnya aja. Ntar gimana hasilnya. Rilisnya insya Allah bulan abis lebaran kali ya jadinya ya. Soalnya masih ada beberapa yang perlu diurus lagi sama si Kevin sama tim. Jadi tunggu aja deh. Disibukan dengan syuting film terbarunya, ternyata tidak menjadi hambatan bagi Lala Carmela untuk terus berkarya dan menghasilkan album baru. Album keempat yang bertajuk Solena ini sudah mulai diputar di radio-radio di seluruh Indonesia dengan single pertamanya yang berjudul Matahari. Sekarang aku masih lagi promosiin album terbaru aku yang judulnya Solena. Ini album keempat aku. Dan single pertamanya sudah dirilis, judulnya Matahari. Kita kemarin sudah syuting video klipnya, terus juga sudah promosiin radio-radio. Bentar lagi kita mau menuju ke single berikutnya. Album Solena itu dikerjakan dalam kurang lebih waktu sekitar 6 bulan. Jadi dimulai pas aku jaman-jamannya lagi syuting film Ngenes. Dan sudah dari awal kan aku taktokan terus sama produser aku, Widi, Pura Di Reja. Dia itu juga drumernya Malik and The Essentials. Jadi itu sih karena sudah dari awal sevisi dengan apa yang aku mau, Widi juga sudah mengerti. Jadi sering, Jadi kayak berjalan dengan lancar.